Founder Pikmi Esports sekaligus ketua harian di Indonesia Esports Association dan SC Jawa Tengah, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Mobile Legends Tournament yang diselenggarakan oleh komunitas avatar esports di rumah Lamdoek, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 2 November 2023. Alam pun diundang untuk membuka acara tersebut bersama ketua komunitas avatar Udin Malik. Dalam kesempatannya tersebut, Alam bercerita mengenai pengalamannya saat pertama kali mengenal industri esports. Founder dari komunitas avatar untuk 2020, 2020 itu sepupu saya ke Rusia, sepupu paling dekat ke Rusia, kita terlalu dekat jadi bingung mau komunikasi gimana di doko pas ke Rusia, akhirnya ngobrol lah saya sama sepupu saya, terus saya diminta buat download PUBG, nah dari situ pas pandemi setengah anggur kan, sudah gak sekolah, gak ada kerjaan, juga nunggu masuk kuliah. Akhirnya main PUBG sehari 12 jam, 14 jam gitu. Wah, 12 jam, 14 jam, itu matanya gimana? Iya, waktu masih bisa bus konkur, sekarang udah gak bisa bus konkur lagi. Nah, akhirnya dari situ ikut turnamen-turnamen juga sama sepupu, sama teman-teman, akhirnya juga wakili jurusan, wakili fakultas di turnamen kampus, cuman kok gak bisa tembus-tembus korlay ya hari ini. Kebetulan banget, itu kakak tingkat saya jadi ketua umum ESPA Jawa Tengah, akhirnya waktu itu saya bikin event bareng sama dia, akhirnya saya diajak sama dia di ESPA. Ikut Fornas di Sumatera Selatan, awal beberapa kontin yang jadi jatuh, ketemu satu tim komunitas, PUBG, dapet berunggu mereka di Fornas. Terus saya mikir, ini potensi gede banget, tapi gak ada yang memanage. Akhirnya, coba saya fasilitasi dan teman-teman, ayolah kita bikin tim profesional. Cita-citanya cuma satu, biar anak-anak ini bisa tembus PMPL. Akhirnya dua bulan berjalan langsung tembus PMPL. Mewadahi anak-anak yang selalu dimarahi sama mamanya, kenapa selalu pemain game, selalu pemain game. Nanti yang menang, pulang go, bawa ke mak, ini mi hadiah aku untuk pemain game. Terus ke kemanusiaan, bahkan masuk ke, menyetolakkan kembali anak-anak, kira-kira gimana. Main by one sama orang lain itu harus menang berapa kali, gitu-gitu, jadi dia daily quest juga. Berarti memang untuk menjadi seorang pro player itu bukan hal yang mudah. punya masa dengan hal yang mudah. Bersokin mereka! Jadi, ini buat Tuhan! Rupanya pas kalam gajah Di gambing aja Di gambing aja Lepas aja Dede Kuning ya Merah kuning Aku sungguh-sungguh ingin mengarahkan Tim dari Figmi Oke sementara dia